Terkait alur dan juga nanti bagaimana mekanismenya jika terjadi TMS ya Pak ya, akan ada masa sanggah juga. Nah berbicara terkait TMS nih ya, sebenarnya disini tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Anggi. Salah satunya kemudahan yang bisa kita dapatkan juga dengan menghindari TMS yaitu adalah dengan menggunakan dokumen elektronik yang dilengkapi dengan materai elektronik seperti itu ya Pak Anggi. Mungkin saya langsung aja ya Bapak-Ibu, nanti kita banyak diskusi ya tadi, kita banyak diskusi, nanti saya dan Bersita akan berkolaborasi untuk berdiskusi. Saya Anggi Rawan, saya dari Badan Kabupaten Negara Bapak-Ibu. Nah kita saat ini sudah berada di tahap pendaftaran ya, pendaftaran seleksi calon ASN P3K tahun anggaran 2024. Nah, alurnya sendiri ada asal hukumnya Bapak-Ibu, jadi memang untuk pengadaan CISN tahun 2024 ini kita terbagi menjadi 2, ada CISN PNS, CPNS maupun P3K. Nah, PNS sudah kita lewati, saat ini kita di P3K, nah memang P3K tahun ini khusus ya Bapak-Ibu ya, jadi teman-teman semuanya ini khusus untuk tenaga nona ASN yang memang sudah bekerja di instansi pemerintah. Nah, aturannya sendiri kita berdasarkan pemerintahan 6 tahun 2024, itu aturan untuk CPNS dan P3K, dan untuk yang P3K itu turunannya ada FACMAN, keputusan Menteri PAN-RB nomor 347, ini untuk P3K jabatan fungsional, teknis, dan untuk yang sekolah guru itu di 348, dan untuk yang nakes itu di 349. Nah, itu juga nanti ada juga dokumen-dokumennya, dan keputusan BKN sudah mengeluarkan juga Surat Kepala BKN nomor 655-B-SI-02.01-SDE-2014 tentang penggunaan Menteri pada pendaftaran seleksi P3K tahun 2024. Nah, Bapak-Ibu aturan-aturan ini sudah kami siapkan, sudah kami, Bapak-Ibu bisa akses pada portal SSCISN pada menu dasar hukum ya Bapak-Ibu ya. Jadi di SSCISN.bkng.id, nanti ke menu dasar hukum ini sudah tersedia semua aturan-aturan yang kami tampilkan. Oke, boleh ya next. Ya, ini merupakan alur pengadaan ASN Bapak-Ibu. Jadi, buat Bapak-Ibu tenaga non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah, untuk selesai ASN P3K ini, instansi pemerintah telah mengalokasikan formasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB mengenai alur formasi, jumlah formasi jabatan, dan kualitas pendidikan untuk masing-masing jabatan di instansi pemerintah. Dan ini sudah berdasarkan kebutuhan. Nah, kebutuhan ini juga sudah mempertimbangkan alokasi beban kerja dan anggaran, Bapak-Ibu. Jadi, memang instansi pemerintah telah menetapkan berdasarkan alokasi beban kerja dan anggaran yang disesuaikan dengan kofil dari tenaga non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, selanjutnya, instansi pemerintah melakukan pengumuman pengadaan ASN pada portal SSCISN.bkng.id, dan Bapak-Ibu saat ini bisa langsung untuk membuat akun dan melakukan registrasi pada SSCIS. Dan di mana kita juga selalu terus melakukan validasi data pendudukan ke TAPIL, dan nanti Bapak-Ibu bisa melengkapi dokumen-dokumen pada saat pendaftaran, di mana nanti akan dilakukan seleksi administrasi yang akan dilakukan oleh panitnya seleksi instansi. Nah, seleksi instansi ini, nanti seleksi administrasi ini memungkinkan Bapak-Ibu untuk lulus maupun TMS pada saat seleksi administrasi. Nah, untuk Bapak-Ibu yang TMS pada seleksi administrasi, kami telah menyiapkan juga kesempatan untuk Bapak-Ibu melakukan sanggah seleksi administrasi, dan nanti sanggah tersebut dilakukan melalui sistem SSCISN dan akan dijawab oleh panitnya seleksi instansi. Ya, jadi sanggahan Bapak-Ibu akan dijawab oleh panitnya seleksi instansi, dan nanti Bapak-Ibu yang lulus seleksi administrasi bisa lanjut ke ujian seleksi kompetensi, yang di mana tahun ini kita menggunakan sistem CAT, atau kompeten asesor tes badan ke luar biara. Nah, nanti kami akan melakukan pengolahan dari hasil selesai administrasi, di mana melakukan by system Bapak-Ibu, dan kita melakukan juga optimalisasi sekaligus, dan nanti ada masa sanggah dan jawab sanggah integrasi nilai, dan nanti kita akan melakukan pengolahan kelulusan kas-kasanggah, dan Bapak-Ibu bagi yang lulus, nanti akan langsung memisi DRH, atau daftar wilayah hidup, di mana itu dilakukan melalui sistem juga di SSCISN. Untuk selanjutnya, apa yang Bapak-Ibu input pada saat DRH, di mana nanti DRH ini nanti Bapak-Ibu melakukan, seperti SKTK, suruh ketenang sehat, jasman, kelahan, baku nafsa, bebas, nabkoba, Nah, nanti Bapak-Ibu bagi yang sudah lulus, bisa lanjut diusulkan pengatakan NI P3K, dan pengatakan semuanya ASN. Ini merupakan alur besarnya dari alur pengadaan calon ASN P3K tahun antara 2024. Ya, mulai next. Nah, ini merupakan formasi ini Bapak-Ibu, jadi pemerintah telah menetapkan formasi untuk pengadaan ASN tahun ini, total sekitar 1,2 juta formasi, di mana terjadi untuk instansi pusat dan instansi daerah, di mana ada juga formasi untuk CPNS maupun P3K. Nah, untuk instansi-instansi Bapak-Ibu, itu sudah dikeluarkan formasinya, jadi ini pemerintah telah menetapkan formasi dan sudah diserahkan, dan instansi juga sudah melakukan perincian formasinya pada aplikasi SSTASN. Ya, what the next? Nah, berikut merupakan mekanisme seleksinya Bapak-Ibu, memang untuk P3K ini tadi kami sampaikan bahwa memang dikhususkan untuk pegawai Bank ASN yang sudah bekerja pada instansi pemerintah. Nah, di mana kita ada beberapa kriteria, prioritas, di mana yang pertama untuk P3K teknis, itu yaitu kriteria pertama yaitu untuk XTHK2, pegawai XTHK2, selanjutnya untuk penagaan non-ASN yang terdapat di database non-ASN BKN, dan selanjutnya untuk penagaan non-ASN yang aking bekerja di instansi pemerintah. Nah, selanjutnya untuk P3K guru, nanti ada kelompok di atas yaitu P1, Bopebook, dan XTHK2, non-ASN yang terdapat di database PKN, dan guru non-ASN yang di sekolah negeri yang terdapat di Dapodik, dan aktif mengejar, dan setelah dunia yaitu lulusan P3K. Dan untuk penagaan non-ASN yaitu nanti ada P3K. Kelompok di atas yaitu nanti ada P3K, dan pendidik yang sudah lulus di tahun 2020, itu di atas TNS pada saat usul pengetahuan MIP, dan XTHK2, maksudnya dengan non-ASN yang terdapat di database PKN, dari penagaan non-ASN yang aking bekerja di instansi pemerintah. Nah, dari seluruh ini, Kopebook, bagi non-ASN yang terdapat, berarti yang pelanar pelukas XTHK2, maupun non-ASN yang terdapat di database PKN, ini wajib memiliki saat ini aking, masih aking bekerja di instansi pemerintah, tentang di mana yang bersama-sama melamar. Nah, tapi untuk yang tenaga non-ASN yang tidak terdapat, ini harus memiliki pengalaman kalau 2 tahun bekerja berturut-turut, dan saat ini masih aktif di instansi pemerintah melamar. Nah, ujiannya sendiri, kita menggunakan sistem CAT, tanpa passing grade, jadi tidak menggunakan passing grade, menggunakan CAT, dan kelusan berdasarkan peringkat terbaik. Nah, tadi kami sampaikan, jadi ada, ada kembali jatuh ini dibagi menjadi 2, waktu itu, TAP1 dan TAP2. Nah, khusus untuk TAP1 ini, diperuntukkan bagi non-ASN yang terdata di pangkalan data BKN. Jadi, untuk pelamat prioritas, XTAK2, maupun non-ASN yang terdata pada database BKN, yaitu, bisa mendaftar pada saat TAP1. Nah, TAP1 sendiri, ini pada saat ini, kita berada pada saat TAP1, jadi, mendaftaran sudah dimulai dari tanggal 1 Oktober, sampai dengan nanti tanggal 20 Oktober 2024. TAP1 ini khusus bagi non-ASN yang terdata di BKN. Nah, selanjutnya, buat Bapak-Ibu, pelajar non-ASN yang belum terdata di database BKN, ini nanti bisa mendaftar di mulai tanggal 17 November, sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, syaratnya, untuk yang tidak terdata, memang nanti kita tetap menggunakan surat keterangan, sudah dua kali bekerja berturut-turut pada instansi pemerintah, di mana Bapak-Ibu akan melamar. Tapi, untuk yang terdata, cukup mengelampukan surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, tadi, ada catatan Bapak-Ibu, bagi non-ASN yang terdata, non-ASN terdata pada pangkalan database BKN, yang didata pada tahun 2022, syaratnya, instansi pada saat pendataan, itu harus sama dengan instansi yang dilamar saat ini. Nah, jadi saat ini masih aktif di instansi tersebut. Dukung. Ya, mulai next. Nah, ini merupakan alur pendataan seleksi CISM, Bapak-Ibu, 2024, di mana sistem akan menentukan kualitas, berdasarkan tangkalan data yang ada di database BKN. Dan tadi kami sebutkan ada pelamar kualitas, yaitu berupa satu, maupun bidang pendidik, terus selanjutnya, X tenaga nomorai, atau X tenaga nomorai, selanjutnya yang ketiga, itu tenaga nomorai SMP terdata dalam database BKN, di mana instansi pendataan harus sama dengan instansi yang dilamar. Selanjutnya yang keempat, itu tenaga nomorai SMP aktif bekerja di atas, untuk turut di instansi pendatang di kamar, dan yang kelima ini untuk guru, yaitu perusahaan PPG untuk formasi GFU instansi daerah. Nah, selanjutnya, Bapak-Ibu, peneganaan ASN, silakan membuat akun di SSCISM, di daftar di SSCISM, di BKN.id, di mana Bapak-Ibu nanti memasukkan NJK, nomor pakar, nama langkat, tempat mandir, tempat menerima kelahir, nomor HP, dan alamat tindak. Dan itu, Bapak-Ibu masukkan password akun SSCISM, dan pertanyaan pengaman, dan nanti Bapak-Ibu mengatur pas foto KTP, dan pas akun swap foto. Selanjutnya, nanti Bapak-Ibu bisa mencetak kartu informasi akun. Dan selanjutnya, Bapak-Ibu, ketika sudah membuat akun, Bapak-Ibu silakan login, ke SSCISM, daftar, dan meletapi biodata, memiliki jenis formasi, dan memiliki formasi. Nah, dan saat Bapak-Ibu memiliki formasi, maka akan sistem akan menampilkan status prioritas pelamar, dan formasi yang sesuai dengan prioritas peserta. Dan Bapak-Ibu nanti melengkapi dokumen, nah ini penting Bapak-Ibu melengkapi dokumen ini, karena dokumen yang Bapak-Ibu enggak, itu nanti akan dilakukan seleksi administrasi, jadi akan dilakukan seleksi administrasi oleh instansi pemerintah, atau pemerintah seleksi instansi. Nah, selanjutnya nanti Bapak-Ibu melakukan resum pendaftaran, dan disperikatan-dokumen yang Bapak-Ibu enggak, dapat menggunakan materi, meperai pada surat lamaran, dan surat peringatan instansi. Jadi, boleh itu menggunakan materi ekonik, dan boleh, ataupun menggunakan materi kontensional, atau materi kontel. Nah, nanti buat Bapak-Ibu ya, TMS pada saat seleksi administrasi, kami akan menuntutkan sanggapan sanggah seleksi administrasi, cuma catatan Bapak-Ibu, karena ini P3K, khusus ya, khusus dalam artian memang, khususkan untuk penegaman ASN, saat ini masih bekerja di satu kompetita, maka jika ada kenyala, atau kebenaran, Bapak-Ibu silakan berkoordinasi, atau berkonsultasi, dengan pengelola kepedawangan, di unit kerja masing-masing. Itu boleh, next. Ya, ini merupakan portal SSC ASN, Bapak-Ibu, ini kami sudah menyiapkan portal SSC ASN, dan bisa Bapak-Ibu akses, di mana ada menu, sistem pencarian informasi, dan nanti Bapak-Ibu akan menemukan juga, informasi dengan kaya jabatan, yang akan Bapak-Ibu amat, terus persyaratannya apa aja, persyaratan administrasinya, tentang penghasilannya pun akan muncul juga, pada portal SSC ASN.BKN.GO.id. Ya, go next. Nah, tadi kami sampaikan, untuk penegaman ASN, buat Bapak-Ibu, yang terdata di pangkalan data BPS BKN, jika Bapak-Ibu belum tahu, apakah Bapak-Ibu terdata atau tidak, silakan Bapak-Ibu melakukan cek status, penerapan penegaman ASN, pada alaman HTTPS, jadi nanti Bapak-Ibu bisa memasukkan nama lengkap, nama ini kependudukan, kontak lahir, dan tanggal live Bapak-Ibu, serta nanti Bapak-Ibu, memasukkan capca yang muncul, jadi nanti akan muncul, informasi Bapak-Ibu, informasi mengenai apakah Bapak-Ibu terdata atau tidak, di pangkalan data, penelagaan non-ASN BKN tahun 2022, ya, next, nah, jadi nanti Bapak-Ibu tadi akan disampaikan, ini nggak bisa Bapak-Ibu melikomasi, nanti akan muncul, status Bapak-Ibu, pada saat prioritasnya, apakah Bapak-Ibu termasuk ke dalam arti proses atau tidak, jadi kalau misalnya Bapak-Ibu tidak terdata di data BPS BKN, maka Bapak-Ibu tidak akan muncul, informasi seperti yang tampil di layar ini, jadi, oke, go next, nah, selanjutnya, kita akan lanjut ke penggunaan materai pada seleksi pengadang ASN, P3K tahun anggaran 24, berdasarkan surat kepala BKN nomor 6, nanti padang garing BSI 0201 SD garing E 24, penggunaan materai pada pendapatan selesi P3K tahun anggaran 24, pada tahun ini penggunaan materai kembali diperlakukan untuk 2 jenis dokumen, yaitu, pertama, surat pernyataan instansi, ya, surat pernyataan instansi, biasanya pernyataan 5 poin, maupun surat pernyataan tidak tindak instansi, ya, Bapak-Ibu, ya. Yang kedua, yaitu surat lamaran. Nah, pada saat ini, Bapak-Ibu, pelanar dapat memilih jenis materai elektronik, maupun konvensional pada slot 2 slot dokumen tersebut, ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi, jika Bapak-Ibu menggunakan materai elektronik, maka ketika upload, sistem akan mengecek secara otomatis, apakah dokumen yang Bapak-Ibu upload, itu sudah, sudah terpera, materai elektronik yang valid atau tidak, karena kalau misalnya tidak valid, maka tidak bisa lanjut untuk melakukan upload. Seperti itu. Nah, kemudian upload materai elektronik ini, Bapak-Ibu, memudahkan untuk panditias elektronik, karena panditias elektronik tidak perlu lagi melakukan validasi keabsahan terhadap materai elektronik, materai yang diunggah oleh pelamat. Jadi, TNS berkait materai, untuk penggunaan materai elektronik, itu minim. Minim sekali. Berbeda dengan materai tempel. Ketika menggunakan materai elektronik, kalau materai panditias elektronik, lajit mengecek keabsahan dari materai yang digunakan oleh pelamat. Karena bisa jadi, pelamat menggunakan materai penggunaan kembali ya. Reus penggunaan. Gitu ya. Gitu. Ya, next. Nah, berikut dokumen di-dokumen berikut, Bapak-Ibu, pada seleksi ASM P3-4, di mana Bapak-Ibu wajib mengatakan PASK-O, PPP, IJASA, Pemilai, Surat Lamara, Surat Limatan, Surat Lamang Maktunya, dan Serikat. Nah, dokumen-dokumen ini merupakan dokumen-dokumen yang wajib Bapak-Ibu upload. Jadi, yang Bapak-Ibu upload yaitu dokumen asmi. Scan dokumen asmi. Jadi, bukan dokumen foto-opi atau dokumen foto-opi yang dilegalisir. Jadi, wajib dokumen yang asli yang wajib Bapak-Ibu upload. Nah, ini, seperti tadi ya, kami sampaikan surat lamang, surat kenyataan, ini sesuai dengan tempet yang telah disiapkan oleh panitias reksi instansi, di mana Bapak-Ibu melamat. Jadi, Bapak-Ibu mengikuti tempet di mana Bapak-Ibu pelamat dan berkata-kata pembaharan. Selamat menikmati. Next. Ya, ya mungkin sudah berikut. Demikian, yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Anggi. Begitu banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari penjelasan Pak Anggi barusan. Baik itu jumlah formasi untuk CSN 2024 ini, kemudian dokumen persyaratan yang dibutuhkan para peserta untuk melakukan pendaftaran. Kemudian ada juga tadi terkait alur dan juga nanti bagaimana mekanismenya jika terjadi TMS, siapa ya akan ada masa sanggah juga. Nah, berbicara terkait TMS nih ya, sebenarnya disini tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Anggi. Salah satunya kemudahan yang bisa kita dapatkan juga dengan menghindari TMS, yaitu adalah dengan menggunakan dokumen elektronik yang dilengkapi dengan materai elektronik seperti itu ya, Pak Anggi.